PEMBICARA 1 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 Halo Pak Dubs Apakah Anda masih mendengar suara saya dengan baik? Ya masih Baik, oke Kita lanjutkan Pak Dubs Oke, dilihat dari beberapa dinamika yang terjadi di sana Walaupun Anda kemudian juga mengaminilah Mengenai pernyataan ataupun analisa-analisa Yang sudah disampaikan oleh teman-teman ekonomi Mengenai apa yang terjadi di Myanmar Tidak kemudian akan mempengaruhi hubungan dagang Dan juga investasi dan hubungan ekonomi Antara Indonesia dan juga Myanmar Tapi di tengah itu apakah ada sektor yang cukup terdampak dan konsolidasi yang dilakukan oleh pihak Indonesia dan juga pihak Myanmar. Apa terkait dengan dampak yang ditimbulkan tersebut? Beberapa perusahaan kita saat ini sudah membuatkan kejadian di Myanmar. Seperti yang saya sampaikan tadi, seperti Calde Farma, mereka melakukan investasi dengan membangun pabrik harga 21 juta dolar. Dan pabrik ini sudah selesai, tinggal uji klinis. Nah ini menjadi permasalahan. Karena sampai saat ini, karena dengan situasi pemerintahan yang sedang bergejola ini, ini izin belum didapatkan. Kemudian, kita sudah dapat kerjasama dengan perusahaan Jepang untuk membangun jalur kesehatan panjang 60 km. Kemudian juga elit berjalan dengan keterbatasan dan news internet yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan Indonesia yang ada di Myanmar sekarang, mereka ada yang berdampak. Tapi dalam konteks yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan adanya pergantian kekuasaan, dan ini mempunyai dampak yang cukup menentukan bagi perusahaan Indonesia di Myanmar. Baik, ada perizinan-perizinan mengenai keberlanjutan investasi yang di sana yang sedikit terkendala begitu, karena ada dinamika di Myanmar sendiri. Baik, bicara mengenai Myanmar sebagai mitra dagang, mitra ekonomi, dan juga mitra investasi untuk Indonesia. Seberapa strategi sebetulnya, dan ini secara nilai perdagangan, kemudian investasi, dan lain-lain, ini menjadi satu hubungan dagang yang cukup signifikan dan juga menguntungkan untuk Indonesia. Ya, betul. Nah, tadi seperti saya yang menjelaskan di awal, awal kita sejak 2018 sudah melewati nilai perdagangan 1 miliar dolar. Dan hampir, hampir 70% adalah perdagangan dari Indonesia, sehingga kita dapat kategorikan surplus. Kemudian juga dalam hubungan dagang ini, kita mencoba untuk memerintis beberapa perusahaan yang akan melakukan investasi dan rasional di Myanmar. Nah, tadi saya sudah jelaskan petikal P. Farma dan juga perusahaan farmasi yang lain. Kemudian juga dari PT. Timah kemarin juga bercana, dan dengan adanya kondisi ini, kemungkinan agak tergendala atau tertunda. Jadi, perdagangan-perdagangan yang tadi yang saya sampaikan ini, kita coba untuk setak kembali dengan situasi yang seperti ini. Secara negara tujuan investasi lah, untuk teman-teman pengusaha di Indonesia, mungkin ini juga yang tercapture oleh Anda, Pak Iza. Seberapa menarik sebetulnya Myanmar sebagai negara tujuan investasi untuk pengusaha-pengusaha di Indonesia? Yang pertama kalau kita lihat adalah bangsa di Myanmar ini cukup besar. Penduduk Myanmar ini adalah 53 juta. Kemudian luas wilayahnya, dia termasuk yang besar di ASEAN. Artinya luas wilayah Myanmar ini lebih besar sedikit dari Thailand. Kemudian juga kemarin sejak 2010, pertumbuhan ekonomi mereka cukup stabil dan perlu diketahui pada saat COVID saja, mereka masih plus 2 persen untuk pertumbuhan ekonominya. Jadi kalau kita lihat, prospek-prospek ini termasuk sesuatu yang bisa kita perhitungkan untuk melakukan investasi ataupun perdagangan Myanmar. tapi di sisi lain, dengan adanya pergantian kekuasaan ini dan situasi stabilitas, kita harus berhitung dan membaca berat arah ke mana situasi ini. Jadi investasi yang juga di luarga Indonesia atau usaha Indonesia dapat bisa atau dapat atau bisa dapatkan keuntungan. Baik. Pak Douglas, kita harus sejeda-sejeda. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini dan pemirsa tetap di market review usaha jeda. Kami akan segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.